3, 2, 100, 2, 1, 2, PDTG Silahkan masuk ke ruang sidang 2 Saya, maaf saya gak pernah nonton berita ya Nomor adrian di 7 Momen pengacara Nikita Mirzani Pahmi Bahmit ketemu Dengan Rasman Arif Nasution Yang menjadi pengacara Baim Wong juga Ya, selain dikecingin sama Baim Ternyata Rasman ciut menghadapi Pahmi Bahmit secara langsung Nomor adrian 12 Silahkan menuju pas layanan buku Nomor adrian 12 Silahkan menuju pas layanan buku Nomor adrian 6 Dengan nomor berkara 3, 2, 2, 100, 2, 2, 2, PDTG Silahkan masuk ke ruang sidang 2 Saya, maaf saya gak pernah nonton berita ya Nomor adrian di 7 Saya mau lihat sekuat apa Nikita Mirzani di negara ini Oke, jadi jawabannya Anda tidak merasa salah gitu ya Membeberkan hasil USG tersebut Bang Rasman Gak takut Saya gak tau itu takut apa Roti takut itu ya Bikin gemes netizen se-Indonesia Raya Bagaimana tidak secara tak sengaja Rasman ketemu dengan Pahmi Bahmit pengacara Nikita Mirzani Yang sekaligus hari ini Ia pun menemani kliennya Yakni Baim Wong untuk melakukan gugatan cerai kepada Paula Perhopen istrinya Ya, gugatan cerai yang sedang berlangsung antara Paula dan Baim Pas ketemu yang menjadi menarik Dimana biasanya Rasman selalu tampil ponga congkak sombong Pokoknya mas Sepertinya dia yang paling hebat dan paling pintar Sebagaimana Nikita Mirzani pernah sampaikan Lantang banget Tetapi pas ketemu sama pengacara Nikita Mirzani Yang juga pengacara Baim Wong Pahmi Bahmit dia kok diem-diem baik ya Tak seperti biasanya Apakah dia don setelah datang ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan Ternyata Rasman tidak mendapatkan respon positif dari pihak Kementerian Hingga Nikita Mirzani sendiri Jadi tertawa geli melihat aksinya Memantau perkembangan media sosial Terkait bagaimana Rasman ketemu sama Bang Pahmi Bahmit Dan juga yang jadi menarik ketika Baim Wong Kayaknya malasih lihat si Rasman Rasman datang aja didiamin dan gak disapa sama Baim Sama Baim ya Pas disapa Rasman aja Baim basa-basi sapa Rasman Dan bilang dia gak ngeliat berita Sungguh hal yang cukup membuat kita geli atau gimana ya Melihat Rasman yang dicuekin oleh para artis Karena pola tingkahnya Dan terutama ketika Rasman tak segarang yang ada di sosmed Ketika ia gak ketemu orangnya secara langsung Tak hanya sama Pak Ami Bahmit Sama Khotman Paris pun sama Ketika ia ketemu langsung sama orangnya Dia diem ya Kayak anak yang gak punya apa-apa Kayak anak kecil yang takut Akan apa yang ia hadapi Sama halnya dengan Rasman Ketika ketemu dengan Pak Ami Bahmit kali ini dia Seakan nyalinya cut Ketemu dengan pengacara Nikita Mirzani Hal tersebut tentunya menarik perhatian Kita sekalian terutama netizen Indonesia Raya ini Yang sering melihat Rasman begitu pola saat memberikan statement di depan awak media Tetapi pas ketemu orangnya secara langsung Pas ditapol Umpamanya seperti ditapol Nikita Mirzani Waktu dia pes konfeng kemarin Pes konfeng kemarin ternyata ya Rasman akhirnya merayu-rayu Meraju-raju Dia tidak bisa ketemu secara langsung Ternyata ia ciu juga takut juga Ia hanya bisa berapi-api Kalau nggak ada orangnya Maka tak heran ketika Rasman dihadapkan pada sidang Dia jarang dan nyaris nggak pernah berdebat ya Melakukan pembelaan di depan persidangan Karena sepertinya Rasman hanya pintar berkeluar-keluar di media Tetapi saat di persidangan Dia tidak bisa bergaining Ataupun membela kliennya secara baik Maka tak heran Kita semua sekarang merasa senang ya Melihat ekspresi Rasman Yang tiba-tiba kalem saat ketemu Pahmi Bahmit Lucu banget Apakah dia don juga? Karena dia mendatangi Pihak kementerian pemberdayaan perempuan Tapi sepertinya dia tidak mendapatkan respon yang baik Yang cukup baik dalam artian Ya karena Rasman sendiri Bukan saudara dari Laura Mizani Atau yang biasa kita panggil Loli Dia hanya orang lain Begitu pun Yang namanya Fadel Hanyalah pacar Mantan pacar Yang nggak tahu Dan tidak termasuk dalam kakak Bukan ahli Bukan saudara Dan lain-lain Atau kerabatnya Sehingga Tidak elok Dan tidak pantas ya Meminta pelindungan Pada Pemberdayaan perempuan Tentunya hal tersebut Adalah upaya Atau manuver yang salah kaprah Manuver yang tidak relevan Yang dilakukan oleh Rasman Arif Nasupion Hanya mencari sensasi belaka Ya hal itulah yang menjadikan Kita tentunya akan menunggu Bagaimana babak selanjutnya Apa yang akan ia sampaikan di Instagram pribadi Terverifikasi Rasman Arif Nasupion Tersebut ya Rasman nantinya Tersebut Apa yang nantinya Dia akan sampaikan Di medsopnya itu Tentu Kita masih menunggu Karena sampai saat ini Rasman pun Masih kicap Dan bungkam Karena Apa dia tidak ketemu Sama Ya Menteri Pemberdayaan perempuan Atau ya Karena tidak Mendapatkan Respon yang baik Karena dia bukan Saudara Family Dari Laura Mezani Silahkan kalian kasih komentar Bagaimana menurut kalian Bagaimana menurut kalian guys Jangan lupa Kasih komentar Like Dan masukkan Agar tambah Seru keuuan Mereka berdua Yang so Selalu Akan kita sajikan Kabar terbaru terupdate Tentang Selebriti tanah air Dan manca negara Yang bakal Bikin kita Semua happy senang Dan update akan Kabar berita terbaru Tentang Mereka Tentunya Oke itu saja Kabar dari kami Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Terima kasih telah menonton Yuk Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax